Jadi pahlawan Timnas Indonesia U20, begini komentar mengejutkan Shin Taiyong terhadap Jen Sraven. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taiyong memberikan penilaian terhadap penampilan striker Timnas Indonesia U20. Jen Sraven usai membawa tim Garuda lolos ke 280 putaran final Piala Asia U 2020-2025. Dalam penilaiannya, Shin Taiyong mengatakan jika Jen Sraven masih belum siap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Kalau hanya segitu, itu belum cukup. Dia butuh lebih banyak kekuatan dan daya juang. Kalau hanya seperti itu, belum akan cocok untuk Timnas Senior, ujar Shin Taiyong. Seperti diketahui, Shin Taiyong menyaksikan permainan Raffen dalam laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20-2025 antara Indonesia melawan Yaman yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu Malam. Raffen mencetak satu gol untuk Indonesia yang membuat total golnya menjadi 3 dari 3 pertandingan di babak kualifikasi. Striker berusia 18 tahun tersebut menjadi sorotan setelah mencetak 4 gol yang membantu Timnas U 19 menjuarai Piala AFF U 19 2024 di Surabaya Juli lalu. Meski demikian, catatan gol Raffen belum cukup untuk meyakinkan Shin Taiyong memasukkan pemain itu ke tim senior bersama Ramadhan Sananta, Dimas Drajad, Rafael Struik, dan Ragnar Orat Manggon. Saat ditanya soal potensi Raffen ke tim senior, pelatih Timnas U 20 Indras Jafri mengatakan bahwa mereka akan membiarkan Raffen berkembang lebih lanjut di tim U 20. Biarkan dia matang dulu, kata Indra. Saya dan Coach Shin akan terus berdiskusi soal perkembangan Timnas U 20 dan pemain-pemainnya. Apakah ada yang layak untuk dipromosikan ke tim U 23 atau senior, tambahnya. Sementara itu, Shin Taiyong memberikan janji jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dan China di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia